Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sehingga dia katakan kalau ada satu hal yang boleh diubah, dia ingin menghilangkan kemacetan sehingga kemana-mana jadi enak. Ada yang mengatakan bahwa yang ingin diubah itu adalah supaya tidak lagi ada perang di dunia ini. Wah ini orang yang pasti punya perasaan ini ya belas kasih yang tinggi sehingga dia memikirkan bukan hanya kepentingan dirinya tapi kepentingan orang-orang yang saat ini menderita karena perang. Lalu ada satu bapak yang mengatakan bahwa kalau ada satu hal yang bisa dia ubah, dia ingin mengubah istrinya. Jangan salah sangka dulu ya bapak ibu ya dia tidak ingin mengubah istrinya menjadi orang yang lain tapi dia ingin mengubah agar istrinya itu bisa menjadi sosok yang lebih penurut. Dia ingin istrinya itu bersikap dan bertindak lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bapak ibu saudara mungkin ada di antara kita yang juga merasakan hal yang sama seperti bapak yang terakhir tadi. Kita ingin agar orang-orang terdekat kita secara khusus anggota keluarga kita, mungkin pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, mereka itu bisa bertindak dan melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Bayangkan kalau itu terjadi ya bapak ibu ya, wah pasti kehidupan kita, kehidupan keluarga kita akan terasa sangat menyenangkan. Kita akan merasa bahagia, mungkin kita tidak lagi berpikir rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Karena kita merasa apa yang kita miliki, keluarga kita sudah sesuai dengan harapan dan ekspektasi kita. Sayangnya bapak ibu saudara tidak ada keluarga yang sempurna dan memang tidak ada keluarga yang berjalan 100% sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Nyatanya setiap hari di tengah keluarga kita harus berjuang di tengah berbagai perbedaan yang ada. Maka hari ini bapak ibu saudara firman Tuhan hendak meneguhkan kita semua di tengah perjuangan kita menjembatan di berbagai perbedaan itu. Roma pasal 15 yang tadi kita baca sebetulnya tidak langsung berkata tentang kehidupan keluarga. Roma pasal 15 sebetulnya dalam pesan Rasul Paulus kepada jemaat, kepada persekutuan orang percaya yang kala itu dari segi jumlah sudah mulai bertambah. Dan karena jumlahnya bertambah perbedaannya juga makin banyak bapak ibu saudara. Di tengah jemaat itu ada mereka yang masih mempertahankan hari sabat, ada yang tidak. Ada yang mengatakan bahwa makanan ini najis, ada yang merasa tidak terlalu peduli dengan hal itu. Di tengah segala perbedaan di tengah jemaat, Rasul Paulus mendorong agar mereka bisa saling meneguhkan, saling memperhatikan, dan saling menerima. Yang imannya kuat tidak boleh menghakimi dan mengolok-olok mereka yang imannya lemah. Sebaliknya mereka harus bersatu, sehati sepikir di dalam krisis, dan mengingat bagaimana krisis Yesus sendiri telah menerima mereka. Demikianlah ayat 7 tadi berkata, sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti krisis juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Bapak ibu saudara, betapa ayat yang tadi itu bisa sangat relevan untuk kita hayati dalam kehidupan kita berkeluarga. Kita diingatkan akan penerimaan krisis yang telah pertama-tama kita terima. Dan kita dipanggil untuk menghadirkan penerimaan krisis itu juga bagi orang lain, bagi sesama kita, termasuk bagi anggota keluarga kita. Penerimaan krisis tidak berarti bahwa kita membiarkan sesuatu yang buruk itu tetap hadir. Penerimaan krisis adalah sesuatu yang mendorong kita untuk punya perubahan dalam hidup. Sesuatu yang mendorong kita untuk bisa menyingkirkan dosa dan segala keburukan. Tetapi ingatlah bahwa krisis menerima kita dan mendorong kita untuk berubah bukan dalam penghakiman, bukan dalam tuntutan, tetapi dalam kesediaan untuk menemani proses kita hari demi hari. Sebuah quotes mengatakan, Mungkin diantara kita saat ini ada yang tengah bergumul hebat terkait penerimaan kita terhadap anggota keluarga. Keluarga bisa jadi kekuatan kita, tapi sekaligus juga kelemahan kita yang paling mendalam. Hari ini semoga firman Tuhan menguatkan kita masing-masing untuk kembali menghayati bagaimana krisis telah menerima kita. Bagaimana krisis telah menemani kita dalam proses kita untuk berubah. Dan semoga apa yang telah krisis lakukan bagi kita, kita hadirkan juga bagi anggota keluarga kita masing-masing. Sekali lagi, menerima bukan berarti membiarkan begitu saja yang buruk terjadi di tengah keluarga. Kita harus tetap memiliki semangat agar keluarga kita berubah hari demi hari. Tapi biarlah perubahan itu terjadi pertama-tama karena penerimaan, karena kasih, karena topangan yang terus hendak kita hadirkan bagi anggota keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Terima kasih telah menonton!